Siap namanya? Japanese curry with chicken katsu Japanese curry with chicken katsu Japanese curry with chicken katsu Kamu katanya tadi mau ke Reto Jepang Gak usah disini aja Gak jadi udah terobati ya Ini kalau... Kari yang sendiri butuh 15 menit Tapi kalau sampai dengan semuanya Sampai dengan chicken katsu nya juga disajikan Berapa lama siap? Kurang lebih 25 ya Harusnya udah bisa selesai Jadi cuma bentar banget Degang Gak nyamain setengah jam kamu udah bisa makan Alal-alal Japanese Nanti kita gak jadi makan di restoran sebelum Gak jadi kita makan disini aja Oke lalu ada satu lagi Satu lagi tadi ada dua Masukkan dulu ibu-ibu ayamnya Ini ayamnya juga bisa didapatkan di supermarket Di Jogja ya Ada ini ibu-ibu silahkan pilih ayamnya Lalu didapatkan di supermarket Kita masukin ke dalam terigu Kedalam telur Langsung ke dalam tepung roti Sudah dapet kesan crispy nya gitu kali ya Buat kasih tekstur di luarnya crispy Oke Ini ayamnya boleh apa aja? Apa aja boleh Mau di fillnya gak di fillnya gak masalah Oke Boleh dada boleh pah Oke Sekarang udah siap Nyalain lagi Nyalain lagi Oh apinya halus Apinya sedang aja Sedang aja Sedang aja Biar matanya sampai ke dalam Dan juga gak gosok di luarnya gitu ya chef ya Luar biasa Anda sangat jago luar biasa Aduh kamu ternyata diem-diem Masa presenter kuliner Oh iya bener Masih sering diputar kok deh Anda luar biasa Anda luar biasa Ya Oke Bisa dilihat disini ya Pemirsa-pemirsa lagi ya Bapak ibu sekalian disini dilihat Chef William Gozali Ini masih mempraktekan bagaimana membuat Masakan Jepang dengan mudah Sangat simpel Sesimpel juga dengan penggunaan tabung gas Bright gas Betul Nah ini kalau misalnya mau Coba masang-masangnya di taman Bareng sama temen-temen gitu ya Ada bright gas can ya 220 gram Sudah bisa langsung digunakan Ala-ala gitu Rekreasi masak di taman Langsung disantap bersama-sama Gitu Kita nunggu sampai mendidih Untuk minyak yang dipanaskan disana Yes Gimana cara tahu minyak udah panas Gimana Buihnya udah gak ada Oh Coba dipraktekin Chef Cinta aja tuh nih coba Aku lagi Kita coba sedikit Iya Oh belum Bener gak sih kalau untuk Ngelihat bahwa udah-udah-udah Mendidih bahwa udah gak ada buih yang naik lagi Gimana sih Gak ada apa Buih yang naik lagi Buih 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 Berapa kota Sharing aja Chef yang luar biasa Bahan-bahan yang istimewa juga Adalah dengan bright gasnya gitu ya Chefnya luar biasa Bahan-bahannya udah ada Kalau khasnya gak ada Apa yang anda hadapkan ya Makanya langsung Anda bisa mencoba dengan bright gas Sudah panas minyaknya saya rasa Siap Kita goreng ayam filinya Ini dia Awas chef Dia nyiprat gak sih Enggak Enggak Jadi sebelum kita menggoreng Pastikan Apa yang mau kita goreng ini gak ada kandungan air ini Oke Apapun itu Jadi gak akan nyiprat Oh oke Dan gak perlu kayak lempar abis itu kayak panas minyak Oke Soalnya Saya biasanya tuh kalau masak telur Dia tuh suka nyiprat gitu loh Chef Makanya kalau kamu masak telur udahnya jangan sampai masuk Emang beda-beda ya Mungkin beda kalau ini ada air ini akan banyak Sudah panas Oke siap Saya goreng dua dulu mungkin Kebanyakan nanti malah suhu apinya turun Oke Kalau misalnya gak mau nyiprat Atau gak mau terjadi Apa ya percikan gitu Dimastikan bahwa Bahan yang anda masukkan ke dalam minyak ini adalah Tidak ada kandungan airnya Iya Ini digoreng sampai Golden brown Sampai golden brown Yes Golden brown Golden brown Kita siapkan tisu dan tempatnya Oke Untuk Menyerap minyak Yes Anda jago ya anda aja yang masak Oh jangan dong Jangan dong Terus anda gak mesti hidup saya makan apa Yes Kita siapkan juga nasinya Oh nasinya ini biasanya Kalau nasinya ini bentuk Buletan gitu deh Kalau jepanis Oh bisa Ini juga nasi khas jepang nih Chef Philip Ini nasi Iya Jadi kita campur Kita campur dengan Bisa ada cara curangnya ya Either beli nasi jepang khusus Satu Satu Kalau enggak nasi biasa dicampur dengan ketan Perbandingannya 80-20% Kalau saya 20-nya ketan 20-nya ketan exactly Siap Jadi ini Kalau misalnya anda mau Taste-nya memang bener-bener jepanis gitu ya Beli nasi jepang yang satu Yang kedua Solusinya adalah Dicampur nasi biasa dengan ketan Perbandingannya 80-20 Yes Abis ini udah bisa bikin kita cita ya Saya udah bisa bikin nasinya Bener Nonanonamu itu bisa ada menu tambahan lagi Oh iya kan boleh yang terobong gak sih Boleh ya buat cateringnya Oh ya udah gak apa-apa Oke Telur Saya akan bikin scramble egg Berapa telur yang dibutuhkan Chef Saya pakai lima Lima telur Sedikit susu Oke Kalau kalian pernah ke Jepang Atau kalian ke Jakarta Pernah makan yang namanya Coco Curry Kayak Japanese curry house Dia nge-serve Japanese curry Dengan jengit katsu Dan scramble egg Yang dibikin sekitar 3 perempat matang Jadi gak kering tetap moist Ini lima nih Dega Lima butir telur ya Lima butir telur Oke Saya kocok dengan garpu Dan sedikit susu Tentunya Kental manis? Tidak Itu susu apa Chef? Susu fresh Fresh milk Harusnya pakai cream Oke Cream Oke Dikit aja ya ternyata Sesunya ya Dikit aja Jangan lupa Salt Oke Lada Jadi dikasih lada loh Sama garam ya Sama garam ya Ayamnya Bisa kita balik Sudah hampir golden brown Sedikit lagi Oh iya benar Kita akan memulai ini Kita akan memulai ini Tukung buat apanya nih Chef Gimana? Ini buat apa nih? Ini buat Scramble egg Scramble egg Yes Udah jadi pastinya Wow Udah jadi ini ternyata Bapak ibu sekali ya Tari beneran nih ya Tari beneran nih Tari beneran nih Dari Jepang Ayam fillingnya juga udah golden brown Sudah bisa kita angkat sepertinya Yes Yes